Jadwal Timnas Indonesia VS Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini Setelah melewati 4 pertarungan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia akhirnya akan menghadapi tim terkuat di grup C, yaitu Jepang Duel ini akan berlangsung pada November tahun 2024 Timnas Indonesia sejauh ini sudah tiga kali bermain imbang dan sekali kalah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan torehan 3 poin, Timnas Indonesia berada di posisi kelima dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Setelah bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 dengan Australia pada September tahun 2024 Dan bermain 2-2 dengan Bahrain, serta kalah 1-2 dari China pada laga yang berlangsung pada Oktober tahun 2024 Kini Timnas Indonesia bakal melawan tim terkuat di grup ini Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pada tanggal 15 November tahun 2024 Laga ini diprediksi akan sangat sulit bagi tim Garuda mengingat sang lawan belum pernah terkalahkan dalam 4 laga yang sudah mereka mainkan Jepang sejauh ini sudah menang 7-0 saat menjamu China Menang 5-0 di markas Bahrain, menang 2-0 di kandang Arab Saudi, dan bermain imbang 1-1 ketika menjamu Australia Jepang pun berada di puncak klasemen dengan torehan 10 poin Namun, satu hal yang pasti Pertandingan kontra Jepang akan menjadi salah satu yang paling dinanti dalam perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 Selain karena Timnas Indonesia diperkuat sejumlah pemain naturalisasi yang bermain di Eropa Jepang juga memiliki banyak pemain hebat yang juga bermain di Eropa Sebut saja Zion Suzuki yang menjadi keeper Parma Kemudian Ko Itakura yang bermain bersama Borussia Monchenglatbah dan Yukinari Sugawara yang bermain di Southampton Kaori Mitoma, Dechikamada, Aotanaka, dan Wataru Endo Adalah pemain-pemain lini tengah Jepang yang kini berkarir di Inggris Masing-masing bersama Brighton, Crystal Palace, Leeds United, dan Liverpool Tentu jangan lupakan juga Takefusa Kubo yang bermain bersama Real Sociedad di Liga Spanyol dan Takumi Minamino yang berkarir di AS Monaco Selain itu, ada dua bomber yang pastinya pernah menjadi lawan beberapa pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Liga Belanda Jepang punya Ayase Weda yang kini bermain di Feyenoord dan Koki Ogawa yang merupakan rekan setim Kelvin Verdong di NEC Naimehen Jadi tentu saja akan sangat menyenangkan bisa melihat Timnas Indonesia menghadapi Jepang yang diperkuat begitu banyak pemain hebat di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Jadwal Timnas Indonesia VS Jepang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Tanggal, kick-off, pukul 19 malam 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 Tanggal, kick-off, pukul 19 malam